siap meluncur jengkol dan harta karun yang lain-lainnya Assalamualaikum, welcome back to our channel Hai semua, apa kabar keluarga online ku? semoga kalian sehat dimanapun kalian berada hari ini bener-bener dingin banget meskipun di dalam rumah ada penghangat ruangan tetap aja dingin itu makanya kenapa aku pake dressing gown gak apa-apa ya teman-teman, meskipun ini tuh berasa kayak kita mau tidur emang mau tidur sih oke, jadi teman-teman pasti udah tau banget bahwa harta karun yang kita bawa dari Indonesia itu kita mau kasihkan untuk teman-teman aku di Inggris jadi oleh-oleh kayak gitulah ya nah, berhubung kita gak tau kapan kita mau ketemu mereka, karena Bang Daniel itu sekarang bener-bener sibuk banget setiap hari kerja gak ada gak ada libur karena Bang Daniel kan habis ambil libur itu sekitar 6 minggu ya sewaktu kita pulang ke Indonesia Bang Daniel ambil cuti 6 minggu makanya kenapa sekarang Bang Daniel bener-bener sibuk makanya kita belum berani bikin planning belum berani ngundang teman-teman mau bikin planning ketemu sama teman-teman gitu loh teman-teman makanya daripada ini nanti nunggu kelamaan jadinya aku mau kirim ke rumah mereka aja ini sebenernya teman-teman aku gak tau kalau aku mau kirim tapi karena aku tau alamatnya jadi aku langsung kirim aja gitu oke, sekarang kita mau langsung aja packing ini sebagian kan udah di packing-packing ya tapi yang kerupuk-kerupuk ini kan belum kayak ini nih sudah sudah bungkusan-bungkusan gini kayak rengginangnya udah bungkusan tapi yang kerupuk-kerupuk ini belum ya karena aku mau bagi meskipun sedikit-sedikit yang penting semuanya kebagian nah, jengkolnya pun juga sama nah, ini kita mau packing untuk Kak Andini dulu waktu itu aku tau kalau Kak Andini bener-bener gak bisa dapetin kemiri jadi ini aku bawain kemiri dari Indonesia ya kita taruh sini dulu nah, aku juga mau kasih rengginang juga terus Kak Andini waktu itu aku tanyain mau udang rebon gak katanya mau jadi ini aku mau kasih ini aku mau kasih dua bungkus karena Kak Andini suka bikin peyek oke nah, ini aku mau bungkus beberapa aneka kerupuk dulu ya untuk teman-teman aku jadi ini aku mau timbangin biar semuanya rata biar nanti gak tili kasih ya teman-teman nah, ini aku bungkus-bungkusin dulu semuanya ya oke terakhir oke, ini masih ada sisa kita pinggirin dulu ini bener-bener aku timbang kenapa biar adil aja ya teman-teman oke nah, untuk barang-barangnya Penny karena kita mau ke rumahnya Penny karena kita diundang jadinya kita gak akan kirim kita langsung bawa aja jadi ini aku hanya kirim ke tiga teman aku satu teman aku rumahnya sekitar satu setengah jam dari rumah kita terus rumah ke Kak Andini juga Kak Andini tuh rumahnya dari rumah kita dua jam, hampir dua jam setengah terus yang satunya Mak Nopi Mak Nopi itu rumahnya juga sekitar dua jam lebih ya dari rumah kita nah, jadi Kak Andini sama Mak Nopi itu gak nitip apa-apa sama aku udah aku tanyain mau nitip apa gak mau nitip apa-apa mungkin mereka gak pengen ngerepotin aku jadinya aku hanya kasih apapun yang aku punya ya teman-teman sedikit-sedikit-sedikit yang penting semuanya dapet gitu nah, terus nanti aku jelasin lagi nah, disini untuk punya nyama Nopi aku kasih jengko nya agak banyak karena memang beliau gak nitip apa-apa sama aku dan aku tahu beliau suka banget sama jengko jadi ini aku kasih satu kilo untuk temen aku sama Kak Andini aku kasihnya setengah kiluan aja ya, karena banyak barang-barang lain buat mereka gitu ya, oke ya, kita packing sekarang oke nah kita taruh disini dulu oke, kita packing punyanya Kak Andini dulu ya nah, aku mau taruh ini jengkol Masya Allah jengkol setengah kilo cuma segini loh tapi ini kalau dimasak jadinya banyak sih banyak tabu geresek gak usah ya nah, terus ini kemiri kemiri terus aku mau kasih ini karena udang eh, kerupuk udangnya aku bawanya gak banyak dan Bang Daniel sama aku suka banget sama kerupuk udang jadi aku gak mau kasih semuanya jadi ini aku selang-seling aja ya temen-temen aku selang-seling aja oke dan aku kasih kerupuk ini sebentar nah oke ini macam-macam kerupuk dan ini aku kasih udang rebon ya, Kak Andini suka bikin ini soalnya dan ini aku kasih apa ini namanya rengginang ya, ini bisa gak? bisa ditutup gak? gak bisa gak bisa sebentar ya ini bisa gak lah bisa tuh sayang lihat oke ya tuh tuh kan oke mantap pinter banget pinter dong udah oke dan terakhir kita kasih kerupuk ini ya kerupuk seblak siapa tahu siapa tahu Kak Andini mau masak seblak ya Kak Andini kan orang Sunda jadi ini aku kasih nah seharusnya aku bawain kencur buat Kak Andini tapi aku tuh gak mikir setelah aku nyampe di Inggris aku langsung taruh kencur sama kunyit itu di freezer dong kalau udah masuk di freezer otomatis aku gak bisa kirim ya soalnya takutnya nanti meleleh malah semuanya jadi gak karuan oke jadi nanti untuk kencurnya maaf ya Kak Andini tadi aku udah udah sesori kencurnya nanti aku akan kasihkan kalau kita langsung ketemu in person oke yang penting ini jengkol meluncur dulu oke ya ini nanti yang packing packing Bang Daniel aja nanti yang nyolasi-nyolasi waduh nyolasi-nyolasi oke kita sisikan dulu sekarang kita mau packing untuk punya temen aku dulu ya nah temen aku ini ini adalah yang waktu itu ngasih aku tempe inget gak kita memang jarang ketemu jarang banget ketemu tapi temen baik aku rumahnya jauh guys aku kenal sama temenku ini udah dari jaman aku masih belum kenal sama Bang eh masih belum nikah sama Bang Daniel tuh ya oke nah temen aku ini sebenernya hanya nitip cetakan ini kue sama kue ini kalau di tempat aku namanya kue matahari kalau mungkin di tempatnya temen-temen namanya kue kembang goyang terus sama titip ini cetakannya bolu kukus yang dititipin tuh cuma ini sama kerupuk aja sih oke kita masukin ini bisa gak nah ini jengkol tadi jengkol aku SMS orangnya mau jengkol gak katanya mau yaudah oke terus aku mau kasih temen aku apa ya oh iya rengginang dia suka banget sama rengginang guys dia suka banget sama rengginang kasih ini aja deh yang utuh soalnya ada yang hancur ini yang enak gak ya aku ambilin oh ini aja deh oke terus kerupuk aneka kerupuk dia mau kerupuk bawang juga katanya dia mintanya kerupuk kerupuk singkong tapi aku gak bisa menemukan kerupuk singkong jadi kita kasih yang ada aja lah oke aneka-aneka kerupuk-kerupukan seperti ini ya nih tuh menyenangkan mau dikasih apa lagi ya marifah ya mau dikasih apa lagi ya kasih cumi aja deh ini cuminya cuman segini ini padahal 1 kilo cumi ya temen-temen jadinya cuman segini doang nih kita kasih yang ini aja deh buat marifah deh aku gak tau dia suka cumi asin atau enggak aku gak tau yang penting yaudahlah nanti ini satu buat aku satu buat penny udah kasih ini aja deh udah ya udah ini doang tuh ini budang? budang enggak ini punyanya penny ini titipannya penny ini aku cuman nyisain satu doang buat aku soalnya gak nitip soalnya nitipnya cuman cetakan itu aja sama kerupuk-kerupukan eh kerupuk-kerupuk iya kerupuk-kerupukan tambahin lagi deh tambahin ini eh ini belum ya oh belum maaf yang ini belum untung inget yang ini belum sayang iya lupa nah kerupuk-kerupukan bukan kerupuk beneran ya kerupuk-kerupukan tuh nah oke ini sudah tuh lihat nah aneka kerupuk ada 4 macam kerupuk terus ini ada rengginang ini aku kasih cumi asin sama jengkol udah aku gak tau dia suka cumi asin atau enggak aku tadi lupa nanya yaudahlah ya kalau gak mau biar dikasih ke temennya oke ini sudah selesai sebentar taruh disini ini jengkol aku keluarin karena besok aku mau masak jengkol dan ini sebagian buat penny juga tadi aku udah tanyain penny mau jengkol apa enggak katanya mau oke dan yang ini terakhir aku mau packing buat mak nopi nah seperti yang aku bilang tadi karena memang mak nopi gak nitip apa-apa jadi aku gak tau dia sukanya apa tapi yang jelas aku tau dia suka jengkol makanya kenapa aku kasih 1 kilo nah tuh 1 kilo jengkol sama kasih rengginang deh ya mak nopi kayaknya mau deh kalau rengginang deh kasih ini aja yang bagus tuh nah kasih apa lagi kerupuk ini soalnya kalau kalau gak nitip itu aku bener-bener gak tau sukanya apa gitu loh temen-temen sakutnya nanti dikasih malah gak kemakan jadi ya yaudahlah dikasih yang ada aja oke oke gak ada tempat lagi ya kasih ini aja deh tuh oke lah ya sayang ya gini bang daniel bisa packing ya bang daniel bisa packing yaudah layang oke nanti bang daniel packing lagi oke nah jadi ini punya nyamak nopi udah selesai ini berapa kilo ya kita lihat ya berapa kilo ya 2 kilo lebih 2 kilo 2 kilo setengah ya oke udah ya temen-temen nah ini aku nyisain untuk aku sebagian aku mau kasih buat penny ini aku nyisain buat diriku sendiri nih aku nyisain buat diriku sendiri ini rengginang karena bang daniel suka banget sama rengginang ini kerupuk aku nyisain nah pokoknya yang ada disini nanti aku mau bagi sama penny juga oke ini kita taruh disini kita sudah selesai packingnya sekarang tinggal gilirannya bang daniel yang repacking ulang oke disolasi gitu maksudnya oke bang daniel silahkan oke nanti langsung alamatnya aku udah punya mereka alamatnya mereka oke Sampai do it. 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 Dua sekaligus Maaf Dua kali Bentar Nanti Senja lebih pinter ngomong bahasa Indonesia Daripada Bang Daniel Nanti Senja bilang gini Daddy kenapa gak bisa bahasa Indonesia Senja dan Daddy learn together Oh Oke Wow Profesional sayang Profesional Nanti kita tinggal nge print alamatnya ya Alamatnya di print aja Biar Biar ini Nah ini Bang Daniel ngirimnya besok pagi Jadi kalau kita ngirimnya pagi Kita ambil yang Dan next day delivery Jadi langsung dikirim hari berikutnya Ya teman-teman Biar cepet Biar cepet nyampe Satu lagi Oke Tinggal nge print alamat ya Sebentar lagi kita print alamatnya Oke Jadi ini sudah ready teman-teman Siap meluncur Jengkol dan harta karun yang lain-lainnya Kita kan cuma bawa ini aja Kalau untuk bawang Untuk bawang goreng Aku simpen untuk diriku sendiri Karena Bawang goreng itu adalah sesuatu Yang sering banget aku pakai untuk masak Dan Bang Daniel itu kan Lumayan cerewet Kalau aku goreng-goreng Jadinya aku mau simpen Buat diri sendiri ya Besok Masak Besok 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 aku mau masak jengkol Oke Jengkol dan ini Oke Jengkol sama kerupuk besok Ada kerupuk Oke besok Oke Sekali-sekali ya Ya jadi kayak untuk Barang-barang yang lainnya itu Memang itu udah pesenannya si Penny ya Jadi Makanya kenapa aku hanya Kasih Barang-barang yang memang aku beli sendiri Bukan pesenan gitu teman-teman Ya Oke Pokoknya sedikit-sedikit yang penting kebagian lah Gitu aja Alright Ini udah profesional banget loh Oke teman-teman Jadi ini kirimnya Bang Daniel bakalan kirim besok pagi Biar bisa langsung dikirim Kita nanti Ambil yang first class Jadi bisa lang Kayak next day delivery gitu Biar cepet nyanteknya Soalnya takutnya Ini kan jengkol ya Takutnya busuk Tapi karena di Inggris ini lagi musim dingin Jadi aku gak khawatir Kalau musim panas Aku pasti khawatir guys Gitu Oke Jadi berhubung kita sudah selesai packingnya Kita akan sudahi dulu aja video kita kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Yang sudah selalu setia nemenin kita ngapa-ngapain online Jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya Thank you so much for watching Bye guys Bye guys Bye guys